Halo semuanya, video kali ini bakal ngelaskan tentang Star Trail. Jadi pertama, apa itu Star Trail? Star Trail itu adalah foto yang menangkap pergerakan bintang. Jadi Xbox ini sangat lama, kayak 1 jam, 2 jam, 5 jam, 6 jam, atau lokaan yang sebalaman. Contoh fotonya tuh kayak gini. Kelakannya kayaknya gampang, tinggal taruh kamera, taruh air pusat yang lama, kayak 1 jam gitu, ntar fotonya jadi. Well, itu benar buat kalo kalian pake kamera film. Kalo pake digital, kalo kita taruh kelamaan, jadinya malah noise. Contohnya berikut ini. Nah ini contoh fotonya kalo kita pake exposure lama secara langsung. Ini foto diambil selama 15 menit. Di foto ini kita keliatan Star Trailnya kerekam, tapi banyak noise. Noise ini dihasilkan karena sensor yang panas, karena exposure yang cukup lama. Nah sekarang buat yang saya masal ini, kalo pake kamera digital, jadi kita ambil fotonya itu dengan exposure yang lumayan pendek, kayak 30 detik atau 1 menit. Terus fotonya kita stack bareng-bareng. Nah buat Star Trail, apa aja yang dibutuhin. Pertama, kalau itu foto lama, kita butuh tripod yang pasti yang harus stabil. Terus kameranya sendiri. Dan ini remote buat intervalometer. Kalo kameranya udah ada intervalometer, ya gak butuh remote lagi. Gue bikin Star Trail tuh pake remote, jadi kamera taruh di bulb. Eh, bete-bet, ini remote Canon. Gak tau kalo di Nikon kayak apa. Terus setting ini intervalnya, biasanya aku lift ke 1 second biar continuous. Terus ini berikutnya ada yang sebut exposure-nya mau berapa. Ini bisa di setting, jatuh tombol yang sebelah sini. Setelah itu berikutnya set frame-nya. Di sini biasanya aku set 90-60 tergantung mau berapa lama. Habis semuanya set, tinggal jet start dan tinggal tunggu sampe semua frame-nya keambil. Nah, sekarang hasilnya bakal banyak banget. Ini contohnya waktu aku ngambil Star Trail di Opera House, ada 60 foto dengan exposure 1 menit. Nah, sekarang abis di foto, kita punya banyak foto. Misalnya buat 1 jam, kita punya 60 foto. Sekarang 5 cara gabunginnya. Kalo di Photoshop itu ada 2 cara. Yang aku bilang, satu itu cara auto dan satu adalah cara manual. Buat yang pertama, cara auto itu kita masuk ke file. Pilih script, terus pilih statistik. Pilih stack mode-nya maksimum. Maksimum itu artinya dia bakal stacking daerah yang paling terang di foto itu. Yang kalo di foto kita itu berarti bintangnya sendiri untuk masukkan Star Trail, which is yang kita mau. Terus kita browse pilih file-nya. Di sini aku pilih Opera House. Terus file-nya itu bisa RAW, bisa JPEG. Buat RAW, mesti pastiin adapt camera RAW-nya bisa baca RAW foto kalian. Terus tinggal klik OK. Di video kali ini aku gak mau klik OK, karena ini take really long time. Kayak setengah jam atau satu jam. Tergantung prosesor komputer kalian sendiri. Cara yang kedua itu, kita load file satu-satu jadi layer di sini. Buat nge-load file jadi layer itu bisa masuk ke file, script, load file into stack di sini, atau di stack satu-satu. Sekali nge-stack, biasanya aku 35 foto, karena abis itu komputernya bakal jadi lag banget. Nah setelah itu, kecuali layer background, kita pilih semua layer. Ini contoh, cuma 9 foto di sini. Pilih jadi lighten. Terus itu jadi deh. Nah itu cara manual. Setelah semua di stack jadi satu, foto hasilnya bakal jadi kayak gini. Nah itu cara bikin start tail. Mungkin sekarang terakhir adalah masalah tempat. Yang pasti tempatnya itu butuh yang gak ada berusaha cahaya. Jadi yang pasti jauhi kota-kota. So far, kalau di Indo aku udah pernah nyoba belitung sama bromo, dan aku yakin masih banyak tempat yang sudah dieksplore. So anyway, that's all for this video. Please like, comment, and subscribe. It really helps a lot, and see you next time.